Intro Menikmati perjalanan ke negara Kamboja Gak lengkap rasanya kalau kita tidak menelusuri sungai yang terbesar Serta memiliki sejarah bagi negara Kamboja Yaitu Sungai Mekong Di bantaran Sungai Mekong malam hari terlihat indah Dengan lampu hias dari sejumlah kapal yang bersandar Untuk membawa sejumlah wisatawan asing maupun lokal menelusuri Sungai Mekong Sejumlah warga lokal dan wisatawan asik terlihat Menikmati suasana malam dengan berjalan Bercanda di pinggir sungai Atau hanya menikmati sejumlah makanan yang dijajakan pedagang Di bantaran sungai Dengan menggunakan gerobak atau lesehan Tak jauh dari Sungai Mekong Di kawasan Wat Nom Distrik Daun Pen Di antara street 106 dan 108 Buat Anda yang ingin lebih leluasa menikmati makanan Sekaligus bercengkrama dengan kebudayaan lokal Kamboja Anda bisa menikmati sebuah pasar yang terkenal Dengan nama pasar Ritri Yang berarti pasar tengah malam Banyak makanan lokal kita bisa nikmati di pasar tersebut Dari mulai sosis Kamboja Daging panggang dan lumpia terhidang dengan nikmat menggoda untuk dicicipi Sendiri maupun bersama teman seperjalanan Wisatawan asing maupun lokal terlihat asik berbaur menikmati sajian khas pasar Ritri Ditemani musik pop live Suara pedagang penjajakan makanan Serta bising suara mesin tuk-tuk Seperti musik pengiring indah menikmati suasana malam pasar di seberang Sungai Mekong, Kamboja Selain menikmati makanan tradisional dan musik Serta kongko bersama teman seperjalanan Pengunjung pasar Ritri Juga bisa menikmati keindahan Royal Palace atau Istana Raja yang terletak tidak jauh Hanya sekitar 1 km dari Sungai Mekong Para wisatawan bisa menikmati keindahan Royal Palace di waktu malam Dengan berjalan santai atau bila dimungkinkan dengan bersepeda Domeri Al Pacino, Sungai Mekong, Kamboja Nikteni TV Terima kasih telah menonton!